Pemirsa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melimpahkan kasus dugaan korupsi izin usaha tambang bauksit wilayah Kabupaten Bintan dengan tersangka Ferdi Johanes Kekejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Kepri Nixon Andre Lubis mengatakan, berkas penyerahan tahap 2 tersangka Ferdi Johanes diserahkan jaksa penyidik Kejati Kepri ke Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yang nantinya akan dilakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang. Pelimpahan ini merupakan rangkaian putusan terhadap 12 tersangka sebelumnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp28,5 miliar pada pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi di wilayah Bintan pada tahun 2018 dan 2019. Menurut pihak Kejati, Ferdi Johanes tidak dilakukan penahanan, sebagaimana diajukan penasihat hukum karena tersangka dinilai kooperatif serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp7,5 miliar. Hal ini menjadi salah satu alasan kejaksaan tidak melakukan penahanan. Sebagai mana permohonan penangguan atau pengenangan penahanan diajukan oleh penasihat hukum dari tersangka Ferdi Johanes dari kantor Low Office RJKN Partner yang bersangkutan mengajukan alasan terkait hal-hal yang dikemukakannya bahwasannya pada pokoknya yang bersangkutan adalah kooperatif. Dan juga terutama telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sekitar Rp7,5 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan Ferdi Johanes sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan tahun 2018 dan 2019. Asandi, KU TV News melaporkan.